Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Minko Paul Hukum Mahfud MD mengaku kaget dengan ulah aktivis Himpunan Mahasiswa Indonesia atau HMI, di mana mereka membakar bendera PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat, demi membela roki gerung yang dilaporkan oleh partai milik Megawati. Menurut Mahfud, pembakaran bendera tersebut dinilai sangat tidak layak. Hal itu disampaikan oleh Mahfud MD melalui unggahnya di Twitter pada Senin 7 Agustus 2023. Dalam mungguan itu, Mahfud menyertakan artikel yang memuat soal ulah aktivis HMI yang membakar bendera PDIP. Menurutnya, tindakan tersebut sangat tidak layak dilakukan oleh aktivis HMI. Sebab sejak dulu HMI dinilai menyampaikan aspirasinya dengan adu argumen. Mahfud MD mengatakan alasan aktivis HMI membakar bendera PDIP karena partai tersebut mengadukan roki gerung ke polisi adalah sebuah kekeliruan. Yang lantas mempertanyakan bagaimana jika bendera HMI yang dibakar karena telah melapor ke polisi. Mahfud lantas menyebut aksi membela roki gerung bisa dilakukan dengan cara lain. Di antaranya, memberikan bantuan hukum atau adu argumen secara terbuka. Diketahui sebelumnya, aktivis HMI Jakarta melakukan aksi di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 4 Agustus 2023. Mereka menggelar aksi karena PDIP telah melaporkan roki gerung karena isu penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Menurut mereka, apa yang dilakukan oleh PDIP adalah mengekang kebebasan berpendapat. Dalam aksi, para mahasiswa tersebut turp membakar sebuah bantuan bekas dan bendera PDIP yang disebut sebagai simbol kekecewaan mereka.